Menjadi orang terkenal dan kerap warawiri di layar kaca, tentu membuat seorang selebriti memiliki kehidupan yang berkecukupan. Tak heran, dari pundi-pundi tersebut, mereka bisa sedikit demi sedikit membangun hunian yang nyaman dan sesuai impiannya. Bahkan, mereka rela merogoh kocek dalam-dalam agar semakin betah tinggal di huniannya. Seperti halnya beberapa ustaz kondang tanah air ini. Beberapa dari mereka mendesain tempat tinggalnya sesuai dengan selera masing-masing. Gak hanya minimalis, beberapa di antaranya mengusung konsep industrial hingga bergaya ala Timur Tengah. Melalui Instagram maupun Youtube, para pendakwah ini pun tak segan menunjukkan potret rumahnya. Bahkan, ada yang baru saja selesai membangun rumahnya dengan desain yang mewah Buck Resort. Kira-kira seperti apa tampilan rumah para ustaz yang terkenal ini? Biar gak penasaran, berikut potretnya seperti dirangkum brilio.net dari berbagai sumber. 1. Rumah Ustaz Riza Muhammad yang bernuansa kunyit ini memiliki halaman depan yang luas. Mengusung konsep India, Timur Tengah, dan Eropa, rumah Ustaz Riza dibangun di atas tanah seluas 2.000 meter persegi. 2. Hanan Ataki menjadi ustaz andalan banyak pemuda lantaran gayanya yang modis dan up-to-date. Ia pun memiliki hunian nyaman dengan gaya industrial yang mendominasi bagian interior. 3. Rumah Ustaz Yusuf Mansur, memakai model rumah bergaya minimalis modern. Ada halaman belakang penuh tanaman hijau yang luas, dengan kolam ikan yang membuatnya sejuk untuk bersantai bersama keluarga. 4. Ustaz Habib Usman bin Yahya juga dikenal memiliki hunian yang megah. Rumah suami Kartika Putri yang berkonsep hunian villa itu ditaksir memiliki harga senilai 40 miliar rupiah. 5. Mengusung gaya modern, rumah Ustaz Felix Hsiao masih terlihat sederhana dengan sentuhan desain tradisional. Salah satu ruangannya terlihat bernuansa coklat yang memberi kesan hangat dan sederhana. 6. Abdul Gim Nastiar atau AA Gim dikenal memiliki rumah unik yang lain dari ustaz-ustaz lain. Rumahnya ini berkonsep klasik dengan material bambu pada dindingnya. Meski terkesan sederhana, rumah ini tampak nyaman dan homie. 7. Bertempat di Pondok Gede, rumah Ustaz Maulana pun terbilang sederhana, namun cukup memberikan kenyamanan sebagai tempat tinggal baginya dan keluarga. Di bagian depan rumah, tampak garasi mobil dengan halaman yang cukup luas. 8. Dari hasil berdakwah, Ustaz Abdul Somad membeli rumah di kampung halamannya di Pekanbaru, Riau. Warna rumah Ustaz Abdul Somad didominasi ket putih, baik dari sudut luar hingga interiornya. 9. Rumah Ustaz Adi Hidayat mengusung konsep minimalis yang didominasi warna putih. Terlihat, bagian dinding ruang tamu rumahnya tersebut berwarna hitam dengan motif bunga berwarna putih. 10. Siang Sudin Nur Maka atau biasa disebut Ustaz Syam membangun rumah untuk istrinya dengan bentuk minimalis. Sentuhan putih dominan memberikan kesan klasik. 11. Pendakwah kondang Ustaz Solmet baru saja menempati rumah barunya yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Rumah yang bergaya timur tengah ini disebut punya banyak fasilitas super mewah bug resort, loh. Terima kasih telah menonton!